Seorang anak di Tulung Agung meninggal dunia diduga akibat menderita hepatitis akut. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dengan gejala hepatitis. Namun untuk memastikan penyebab kematian, Dinas Kesehatan Tulung Agung mengirimkan sampel korban kepada Kementerian Kesehatan. Dugaan kasus hepatitis akut ditemukan di Tulung Agung, Jumat 6 Mei lalu seorang anak berusia 7 tahun asal kecamatan Kedengwaru meninggal dunia di RSUD Dr. Iskak. Korban terindikasi mengalami hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Kepala Dinas Kesehatan Tulung Agung Kasler Rohmat menyatakan, beberapa hari sebelum meninggal korban mengalami gejala demam, mual, muntah, dan kulit berwarna kuning. Korban sempat dirawat di sebuah rumah sakit swasta, namun kondisinya terus menurun. Kemudian pada Jumat pagi korban dirujuk ke RSUD Dr. Iskak, dengan kondisi kesadaran menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada Jumat petang. Untuk mencari penyebab kematian, saat ini Dinas Kesehatan Tulung Agung telah mengirimkan sampel darah, fesis, dan urin korban ke Laboratorium Kementerian Kesehatan. Tetapi karena ini penyakit re-emerging yang memang perlu kewaspadaan, new emerging, jadi penyakit lalu yang memang perlu kewaspadaan, itu kita memang pantas bersiaga, meskipun tidak perlu harus ada masyarakat takutan dan lain sebagainya. Tidak perlu berspekulasi yang bermacam-macam, karena memang belum dipastikan apakah itu sama seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pas ketemuan kasus diduga hepatitis aku tersebut, pihak Dinas Kesehatan Tulung Agung langsung melakukan penelitian epidemiologi di lingkungan sekitar rumah korban. Hasilnya petugas tidak menemukan warga yang mengalami kejala serupa dengan yang dialami korban.